15 keutamaan membaca salawat Nabi bisa jadi kunci terkabulnya doa-doa kalian Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ada sejumlah keutamaan membaca salawat yang bisa diraih oleh umat Islam Membaca salawat dapat menjadi bentuk pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus doa yang bernilai pahala Setiap menunaikan salat umat Islam bahkan telah diwajibkan membaca salawat Nabi setiap tasyahud akhir Perintah membaca salawat termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 Allah SWT berfirman Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Wahai orang-orang yang beriman bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Ada banyak bacaan salawat Nabi Di antaranya bacaan salawat pendek yang dibaca di luar salat yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ya Allah limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad dan keluarganya Selain itu umat Islam juga dapat membaca salawat Nabi yang pendek yaitu salawat Jibril salallahu ala Muhammad dan masih banyak lagi salawat-salawat lainnya Menukil keutamaan salawat Nabi menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab salawat Nabi berikut di antaranya Pertama, membaca salawat termasuk wujud menaati perintah Allah SWT sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Al-Ahzab ayat 56 tadi Kedua, mendapat balasan 10 salawat dari Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah SAW Orang yang bersolawat kepadaku satu kali Allah akan beri salawat kepadanya 10 kali Hadis riwayat Muslim Ketiga, derajatnya diangkat 10 derajat oleh Allah sebagaimana dalam hadis Nabi yang berbunyi Barang siapa yang bersolawat satu kali Allah SWT akan memberinya 10 rahmat sama dengan 10 derajat baginya Keempat, orang yang bersolawat satu kali akan dituliskan 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukannya darinya Kelima, membaca salawat Nabi menjadi kunci terkabulnya doa di sisi Allah SWT Karena itulah umat Islam dianjurkan untuk mengawali doa dengan membaca salawat Keenam, salawat akan mendatangkan syafaat dari Rasulullah SAW bagi orang yang membacanya Ketujuh, salawat akan mencukupkan apa yang diinginkan seseorang Kedelapan, salawat menjadikan seorang hemba dekat dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak Kesembilan, salawat dapat menjadi bentuk sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah Kesepuluh, salawat kepada Rasulullah yang menjibaca dengan ikhlas dapat mempermudah hajat seseorang terkabul Kesebelas, salawat memberikan kebaikan pada suatu majlis dan penghuninya tidak akan mendapat kerugian pada hari kiamat kelak Kedua belas, salawat dapat mendatangkan keberkahan serta mencegah seseorang dari kefakiran dan sifat ikir Tiga belas, salawat mengandung zikir kepada Allah Ta'ala untuk mensyukuri segala nikmatnya Empat belas, membaca salawat Nabi juga akan menghindarkan seseorang dari sifat lupa sebab melalui salawat seseorang akan terus mengingat kelima belas, salawat kepada Rasulullah salallahu alaihi wa sallam dari umatnya ialah doa Semakin banyak seorang muslim bersolawat maka semakin cinta kita kepada Nabi dan Allah Ta'ala pun akan mencintai kita Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat bagi kalian semua Dukung terus channel ini dengan like and subscribe Sampai jumpa di video berikutnya